Intro Hari ini kami sengaja membuat akurat konten untuk menggarifikasi berita viral yang sedang berlangsung hari ini dan berita ini makin hari kelihatannya makin kesana kemarin, makin biar sehingga kita perlu menggarifikasi Surat dari pimpinan Muhammadiyah Pertama Katar Saya kira secara jawaban secara praktiknya adalah memang tidak tepat kalau di alamat dari tokoh-tokoh agama ada juga MUI, itu kami pahami benar-benar sejak 2021 terbitnya peraturan potenitar nomor lima itu otoritas THM bukan lagi pada mereka saya selalu berkomitmen berkomitmen soal perkuatan kembali sehingga dalam hal ini adalah kali yang harus kita memberi koreksi terhadap aturan-aturan ini dan dianggap risiko rendah ya sehingga ini harus juga reaksi ini harus dibawa ke otoritas perizinan ini agar mendapatkan koreksi jadi persoalan ini ada di aturannya dan bukan lagi pemerintah kota kalau pemerintah kota dia tahu masalahnya dia tahu di dekat meskip dia tahu banyak banyak pertimbangan menarik kalau pemerintah kota karena pemerintah kota tahu lokasinya tahu kulturnya nah kalau seperti sekarang nah tiba-tiba ada begini nah orang berpandangan oh itu pemerintah kota padahal tidak sama sekali jadi yang pertama adalah soalan perizinan CHN sejak 2021 bukan menjadi kewenangan kota tapi alhamdulillah kepimpinan Muhammadiyah padahal menyampaikan kemurahan maaf kewajian kota sosial begitu pun juga MUI surat ini juga rupa bukan lagi pemerintah kota tapi ke pemerintah kota di sini tapi bagi saya kita harus mengambil hikmat dari sini bahwa dibutuhkan penyempurnaan daripada sisi OSS harus mempertimbangkan kultur harus mempertimbangkan apa namanya interaksi wilayah harus mempertimbangkan banyak hal banyak hal sehingga perang pemerintah kota itu mestinya harus lebih kuat dari wilayah dari organisasi tidak kira-kira kita tahu wilayah sehingga saya perlu menggantikan saya tidak di sini karena saya lihat di di media sosial sudah macam-macam saya punya bunga lah ada di situ nah padahal kalau bunga semua acara kita jadi bukan bunga itu biasa terus bunga itu cuma bukan bunga saya pejabat-pejabat lain punya bunga juga di situ kenapa cuma saya berarti kan sudah politik ya sudah politik ini ya sehingga saya ketahuan itu biasa bagi saya cuma saya berharap jangan kejadian pikiran begini dipolitikasi padahal para alim ulama kita ini betul-betul murni untuk menjaga umat nah kalau soal itu mari kita sama-sama dan saya yakin juga provinsi juga pasti menerima koreksi ini pasti saya yakin betul saya yakin betul Pak Peja juga orang yang punya apa namanya nilai keagaman yang tinggi saya yakin persisir